Tidak dijadikan kalender kita ini satu muharamnya dihitung dari turunnya Al-Quran, tidak Tapi dilihat adalah hijrah Hijrah adalah Tufarriku bainal haqi wal batil Dengan hijrah itulah nampak Mana orang yang benar, mana orang yang batil Mana orang yang betul-betul setia kepada Nabi Mana yang hanya sekedar lipstick di ujung lidah, di tepi bibir saja Makanya momennya disebut dengan hijrah Berapa muharam hari ini? Pokoknya sudah habis setengah muharam Tapi yang namanya momen muharam tidak disambut sebelum muharam Di tengah muharam, di ujung muharam, tahun baru hijrah Nabi Muhammad SAW hijrah itu Dia tidak memilih Sahabat-sahabat berkumpul semuanya Lalu kemudian mereka berkumpul Kira-kira momen apa yang kita jadikan kalender dalam Islam Tidak dijadikan kalender itu kalender kelahiran Nabi Karena kalau kelahiran Nabi nama kalendernya Miladia Tidak dijadikan momen kalender itu kalender kematian Nabi Seandainya kematian Nabi nama kalender kita ini kalender ta'ziah Marilah kita menyambut tahun baru ta'ziah Ustadznya menangis, komandannya menangis, pasukannya otomatis ikut menangis Tapi Islam tidak melihat itu Tidak dijadikan kalender kita ini Satu muharamnya dihitung dari turunnya Al-Quran Tidak Tapi dilihat adalah hijrah Hijrah adalah Tufarriku bainal haqi wal batil Dengan hijrah itulah nampak Mana orang yang benar Mana orang yang batil Mana orang yang betul-betul setia kepada Nabi Mana yang hanya sekedar lipstick di ujung lidah Di tepi bibir saja Makanya momennya disebut dengan hijrah Hijrah tidak berarti pindah tempat Hijrah tidak berarti pindah lokasi Hijrah adalah Man yuhajir manahallahu anhu Orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala Semua yang dilarang, semua yang diharamkan Semua yang tidak sesuai dengan adat istiadat Adat bersendi syarak, syarak bersendi kitab Allah Hijrah dia meninggalkan itu semua Maka itulah disebut dengan hijrah Jadi hijrah Nabi ini bukan sekedar hijrah Bismillahirrah Lalu pindah Tidak Hijrah dalam perjalanan Nabi itu adalah perjalanan yang luar biasa Tepatnya pada hari Kamis Besok Hari ini hari Rabu Hijrah itu dimulai pada hari Kamis Malam Jumat Hari Kamis pagi berkumpul semua kepala-kepala suku Orang-orang Arab itu Dia tidak pakai kerajaan Karena yang punya kerajaan itu dua Kerajaan Barat namanya Rom, Romawi Kerajaan Timur namanya Persia Sedangkan Nabi Muhammad SAW hidup di tengah orang Arab Mereka tidak pakai sistem kerajaan Mereka tidak pakai sistem kerajaan Tapi pakai kepala suku-kepala suku Berkumpullah kepala suku-kepala suku Bersidang mereka Tempat sidangnya namanya Darun Naduah Darumah Naduah rumah perkumpulan Rumah pertemuan Hari Kamis pagi Agendanya Bagaimana cara menghabisi Muhammad SAW Ini dia sudah mengacau Kestabilan keamanan yang ada di Makkah Sudah mengobok-obok kota Makkah Maka dia perlu dimusnahkan Bagaimana cara memusnahkannya Akhirnya mereka bermusawarah pagi itu hari Kamis Di Darun Naduah kota Makkah Al-Mukarramah Siapa yang mau punya usul silahkan Yang pertama memberikan usul Kata dia Bagaimana kalau Muhammad ini Kita buang ke tempat yang jauh Kita cari tempat yang tak ada orang Kita asingkan Kita buang dia ke sana Supaya aman kita di Makkah ini Kata yang tidak setuju Saya tak setuju dengan pendapat itu Kenapa? Karena Muhammad ini orangnya karismatik Dia orangnya kalau bicara Nanti orang banyak terpukau Nanti kalau kita buang dia ke tempat yang jauh Ternyata di sana dia membuat suatu pasukan Nanti setelah pasukannya kuat Dia akan kembali lagi ke Makkah Habis kita di Makkah ini Dia akan balas dendam Pendapat yang pertama ini ditolak Jangan terima pendapat untuk mengasingkan Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ada pendapat lagi? Lalu yang kedua memberikan pendapat Saya punya pendapat Tuhan Apa pendapatmu? Pendapat saya bagaimana Kalau Muhammad ini kita masukkan ke dalam kotak kayu Kita ikat Kita letakkan di samping Ka'bah Kangan kasih makan Jangan kasih minum Jemur dia sampai kering Sampai mati Pendapat ini pun juga ditolak Kenapa ditolak? Karena dia orang yang punya banyak simpatisan Banyak orang-orang yang suka dan sayang dengan dia Walaupun mereka menyembunyikan cinta mereka Kalau sampai nanti ketahuan Bahwa dia diikat Tidak dikasih makan Tidak dikasih minum Maka nanti akan terjadi gejolak Bisa terjadi revolusi ini di kota Makkah Pendapat yang kedua ini pun ditolak juga Akhirnya ditanya lagi Siapa yang punya pendapat? Yang ketiga mengatakan Saya punya pendapat Tuhan Pimpinan Sidang Apa pendapatmu? Bagaimana kalau Muhammad ini Kita utus satu orang Anak muda yang tenaganya paling kuat gagah perkasa Dengan satu tebasan pedang Kita cincang kepalanya, kita putus Maka selesailah masalah kita di kota Makkah Tak ada lagi yang mengganggu kita Kita bisa tenang mabuk Kita bisa tenang buat dosa Kita bisa tenang buat maksiat Karena Muhammad sudah mati Selesai masalah Lalu kemudian orang ini pun juga ditolak pendapatnya Kenapa? Karena Muhammad bukan orang sembarangan Muhammad itu anak Abdullah Abdullah itu anak Abdul Muttalib Abdul Muttalib itu anak Hashim Hashim itu anak Abdi mana? Abi Manab itu anak Kusai Kusai itu keturunan Adnan Adnan itu cucu cicit Ismail Ismail itu anak Ibrahim Ibrahim itu adalah Nabi Yang diakui oleh Yahudi dan Nasrani Abraham kata saudara kita di sana Maka titik temunya ada pada Ibrahim AS Menetes darah Ibrahim Dalam diri Muhammad SAW Dia bukan orang sembarangan Kalau dia diganggu Maka nanti akan terjadi gejolak keamanan yang luar biasa Akhirnya sidang itu deadlock Muntu Tak nampak solusi Sampai akhirnya pimpinan sidang itu sendiri yang punya ide Saya punya ide kata dia Kalau satu orang yang membunuh Muhammad Nanti suku dia akan dibalas oleh suku yang lain Tapi bagaimana kalau setiap suku itu mengutus Suku ini mengutus anak muda Suku ini mengutus satu anak muda Suku ini mengutus satu anak muda 14 suku berkumpul Lalu kumpulkan 14 orang Malam-malam serentak menebaskan pedangnya Maka matilah satu orang Maka kalau Muhammad SAW meninggal dunia Semua ikut berkontribusi untuk membunuh Tidak akan ada yang dituntut Karena semuanya ikut menghabisi Muhammad SAW Pendapat kepala ketua sidang ini diterima Karena paling logis Tidak perlu dana untuk mengasingkan di tempat yang jauh Tidak akan membangkitkan revolusi Cukup dengan mengambil mencari anak-anak muda yang kuat tenaganya Satu kali tebasan Maka tamat riwayat Selesailah dia Yang memimpin sidang itu namanya Umar bin Hisham Kalau saya sebut Umar bin Hisham Banyak orang yang tak tahu Siapa itu Umar bin Hisham Namanya Umar bin Hisham Nama panggilannya Abu Jahal Oh kalau Abu Jahal kami tahu Pak Ustadz Itulah makanya kita kalau kenalan sama orang Kita mesti tahu namanya siapa Nama samarannya di medsos siapa Karena kadang lain nama di KTP lain di medsos Dicari Abdul Somad tak ketemu Pas tulis nama baru ketemu Abdul Somad tak ada Pas ditulis was ada Padahal itu ujian akhir semester Pak Ustadz Saudara aku yang dimuliakan Allah SWT Kalau begitu kita sepakati saja pendapat yang keempat ini Setiap suku Satu orang satu orang Kumpulkan anak muda kalian Yang paling kuat tebasan pedangnya Yang paling hebat cincangannya Kita kumpulkan dia nanti malam Masuk ke rumah Muhammad SAW Oke setuju Rapat itu pada hari Kamis pagi Selesai sholat zuhur Nabi Muhammad SAW pergi ke rumah Abu Bakar Assalamualaikum Waalaikumsalam Abu Bakar Ya Nanti malam kita hijrah ke Madinah Mengapa nanti malam ya Rasulullah Karena nanti malam anak-anak muda sudah berkumpul Mau menebas kepala aku Maka nanti malam kau datang ke rumah Dari mana Nabi tahu Bahwa anak-anak muda itu sudah bersepakat Dari mana Nabi tahu Kepala-kepala suku itu pagi Kamis tadi Ternyata pertemuan itu disadap Itulah kata orang hati-hati bicara Ustaz Dinding pun bisa mendengar Ternyata yang menyadap itu bukan alat yang terdiri dari kabel Yang menyadap itu bukan kamera CCTV Yang menyadap itu adalah Jibril AS Jibril memberitahukan itu kepada Nabi Muhammad Nanti malam mereka akan mengirim anak-anak muda mereka Dan mereka akan menebas kepala Sebelum mereka berkumpul Maka engkau hijrah bersama Abu Bakar Abu Bakar setuju bersiap-siap Malam itu Nabi pun tidur Nabi itu tidurnya setelah isyak Itu maka dia mudah bangun tahajud malam Karena tidur setelah isyak jam 8 Kalau di tempat kita 9, 10, 11, 12, 1 5 jam tidur Jam 2 sholat tahajud Itu yang dimaksud dengan waktu sepertiga malam Kenapa kita susah bangun tengah malam? Karena setelah isyak itulah box office Karena setelah isyak itulah Drama Korea Tidak salah menonton Tapi jangan sampai tidak bangun malam Sehingga tidak sholat kepada Allah SWT Solat malam itu adalah sambungan khusus Kalau sambungan siang ini mungkin ada gangguan Gangguan-gangguan karena komunikasinya ramai Tapi kalau malam itu sunyi Sepi Tapi kadang-kadang memang dunia ini sudah mau terbalik Kalau zaman dulu jam 2 malam sepi sunyi Sekarang jam 2 malam kita berdoa Sepi sunyi tak lama setelah itu tergena ramai di bawah Rupanya Manchester United main Jadi memang kalau menunggu sunyi tak ada sunyinya dunia ini Menunggu sepi tak ada sepinya dunia ini Maka jangan tunggu sunyi untuk berdoa kepada Allah SWT Maka malam itu Nabi pun tertidur setelah isyak Jam 9 Jam 10 Jam 11 Jam 12 Jam 1 Nabi bangun sepertiga malam Lalu kemudian dia keluar dari rumahnya Itu yang diceritakan dalam surat Yang selalu Bapak Ibu baca di malam Jumat Kami jadikan di depan mereka tembok Di belakang mereka tembok Kami jadikan di depan mereka tembok Di belakang mereka tembok Lalu kemudian kami tutup mata mereka Mereka tak dapat melihat saat Muhammad SAW keluar dari rumah Ayat itu ada dalam surat Yasin Dibaca untuk mengenang hijrah Jadi kalau ada orang mengatakan Kita mengenang momen hijrah setahun sekali pada bulan Muharram Tidak Kita mengenang hijrah tiap malam Tak sanggup baca tiap malam Tiap malam Jumat Malam Jumat kita baca Kami jadikan di depan mereka tembok Di belakang mereka tembok Mata mereka tertutup Mereka tak dapat melihat ketika Muhammad SAW keluar Ayat itu dibaca untuk mengenang hijrah Karena sekarang banyak juga ada sebagian orang membaca ayat itu Untuk lolos dari pemeriksaan PPKM level 4 Gimana supaya Pak Polisi Tentara yang berjaga ini tak nampak Terima kasih 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 Terima kasih